Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang mengupas sejarah perjalanan bangsa Indonesia Di video kali ini, kami mau membahas tentang musuh bebuyutan General Sudirman saat Perang Gerilia Dia adalah Lieutenant General Simon Hendrik Spur Spur lahir di Amsterdam, Belanda pada tahun 1902 Dia lalu menjadi tentara dengan masuk Akademi Militer Kerajaan di Breda Spur lulus dari Akademi Militer tahun 1923 Selesai menempuh pendidikan di Agnil, Spur ditunjuk menjadi Lieutenant 2 Kenil di Batavia Beberapa bulan sebelum Jepang mendarat di Jawa Spur dikirim ke Australia untuk bertugas di Nevis, Dinas Intelijen Belanda Nevis adalah organisasi berbahaya karena mampu melakukan perang urat saraf Yang menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat Setelah Perang Dunia berakhir, Spur diangkat sebagai Direktur Nevis Awal Maret 1946, Spur ditarik kembali ke Batavia Ia dipercaya memegang dua jabatan sekaligus Yaitu sebagai Panglima Kenil dan Kepala Departemen Perang Hindia Belanda Spur adalah orang yang berhasrat tinggi menghancurkan Republik Indonesia lewat jalur militer Ia ingin sekali menggempur Yogyakarta, Ibu Kota RI Dengan menggelar operasi militer gabungan besar-besaran Maka dirancanglah sebuah operasi yang diberi nama Operasi Krei atau Operasi Burung Gagat Tujuan utama Operasi Krei adalah melumpuhkan kekuatan TNI Ini karena TNI selalu menjadi batu sandungan bagi Belanda Setiap kali perundingan politik terjadi dengan pihak Republik Hancurkan dulu TNI, urusan lain belakangan Kata Jenderal Spur saat merancang Operasi Krei Selain Soekarno-Hatta, sasaran utama Operasi Krei adalah Jenderal Sudirman Panglima dan Kepala Staff Angkatan Perang RI Spur dengan pedenya yakin bisa menghancurkan pasukan Republik hanya dalam waktu dua minggu Pemerintah Belanda akhirnya menyetujui adanya operasi militer ke Jogja Belanda memulai serangan pada 19 Desember 1948 yang dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda II Belanda menggempur kota Jogja dari darat, laut, dan udara Diawali dengan serangan udara ke lapangan terbang Maguwo Setelah Maguwo jatuh, Belanda mulai melancarkan serangan darat ke jantung kota Jogja Belanda memusatkan pasukannya di Istana Negara Mereka mengira Jenderal Sudirman berada di Istana bersama Soekarno Namun faktanya, Jenderal Sudirman sudah pergi dari Istana sebelum pasukan Belanda tiba Alhasil pasukan Belanda gagal menangkap Sudirman di Istana Berita kegagalan menangkap Sudirman ini disensor intelijen Belanda Sehingga tidak bocor keluar Intelijen Belanda malah membuat berita sesat yang menyatakan Sudirman tertangkap Ketika agresi militer Belanda II pecah Kondisi kesehatan Jenderal Sudirman sedang menurun Panglima besar menderita TBC akut Dimana hanya satu paru-parunya yang berfungsi Keadaan ini tak lantas membuat Jenderal Sudirman putus asa Dengan ditandu, Jenderal Sudirman justru melakukan perlawanan sengit lewat perang Grilia Belanda sendiri selalu gagal menangkap Sudirman Yang bergerilia di dalam hutan Padahal Belanda sudah menyebar pasukan dan intelijen Untuk mengintai jejak Sudirman dan pasukannya Salah satu contohnya saat Belanda gagal menangkap Sudirman di Kediri Pada 24 Desember 1948 Jenderal Sudirman dan pasukannya tiba di Kediri Setelah lima hari berjalan kaki dari Jogja Sore hari, Suparjo Rustam Ajudan Panglima Besar Mendesak Sudirman pergi dari Kediri Pasalnya, Suparjo merasakan firasat kurang enak jika mereka bermalam di Kediri Selepas maghrib, Sudirman dan pasukannya pergi meninggalkan Kediri Keberadaan Sudirman di Kediri diketahui mata-mata Belanda Alhasil, keesokan paginya Pada hari Natal 25 Desember 1948 Kediri dibombardir pasukan marinir Belanda dari udara dan darat Belanda mampu menguasai Kediri dalam waktu singkat Pasukan Belanda segera menuju sebuah rumah di desa Karangnongko Berdasarkan laporan mata-mata Rumah itu ditempati seorang perwira republik memakai mantel Mereka mengira Jenderal Sudirman yang berada di dalam rumah itu Tak butuh waktu lama Pesawat-pesawat tempur Belanda menghujani rumah itu dengan bom sampai hancur lebur Alangkah kecelenya pasukan Belanda Saat tahu tidak ada Jenderal Sudirman di Kediri Jenderal Sudirman saat itu sudah sampai di lereng Gunung Wilis Kegagalan lain adalah saat Belanda mengepung kota Wonosari Ini terjadi setelah serangan umum 1 Maret 1949 Jenderal Spur geram adanya serangan pada 1 Maret tersebut Ia lalu mendapat dua laporan intelijen Pertama, pemancar Radio Grilia dipastikan berada di sekitar kota Wonosari Kedua, posisi Panglima Besar Sudirman masih berada di lokasi tersebut Begitu Spur mendapat laporan dengan kualifikasi A1 itu Ia segera mengeluarkan perintah Serbu Wonosari besok pagi Tegas Spur Tanggal 10 Maret 1949 20 pesawat angkut Dakota Menerjunkan pasukan Baret Merah KST Menyerbu Wonosari Ibu kota Kabupaten Gunung Kidul Mereka mencari pemancar Radio Grilia dan Jenderal Sudirman Lagi-lagi Usaha pasukan Belanda menemui kegagalan Mereka sama sekali tidak menemukan pemancar Radio Grilia dan Jenderal Sudirman Sudirman dan pasukannya sudah berada di Desa Sobo 80 km sebelah timur Wonosari Di Desa Sobo Pacitan inilah Jenderal Sudirman menetap dalam waktu cukup lama kurang lebih 108 hari Dari Desa Sobo, Sudirman memimpin perang Grilia Jenderal Spur kecewa berat Karena pasukannya tidak berhasil menangkap Sudirman Padahal dia sudah mengerahkan kekuatan terbaik untuk memburu Jenderal Sudirman Perkiraan Spur bisa menghancurkan tentara Republik dalam waktu dua minggu salah besar Spur mengira pasukan TNI akan menyerah saat hari pertama agresi militer kedua Nyatanya TNI tidak sama sekali mengibarkan bendera putih Kegagalan menangkap Sudirman membuat pemimpin sipil Belanda Meragukan kemampuan Jenderal Spur Masih eksisnya pasukan TNI Memaksa Belanda ke meja perundingan Tercapailah sebuah kesepakatan Yang tertuang dalam perjanjian Rum Royen Perjanjian Rum Royen Menjadi penegasan Kembalinya kedaulatan Republik dan TNI Sebagai kekuatan bersenjata Belanda diperintahkan menarik mundur pasukannya dari Jogja Ini tentu menjadi pukulan telak bagi Jenderal Spur Keinginannya melibas TNI gagal Berkat semangat juang pasukan TNI yang dipimpin Jenderal Sudirman Sejak itu perasaan Jenderal Spur terombang ambing Antara memilih mundur atau tetap menjadi Panglima Kenil Spur akhirnya memilih mempertahankan jabatannya sebagai Panglima Kenil Hal ini ia lakukan semata-mata demi rasa setia kawan terhadap anak buahnya Pada 21 Mei 1949 Kabar mengejutkan datang Jenderal Spur dikabarkan meninggal dunia secara mendadak Laporan dokter militer menyatakan Jenderal Spur meninggal dunia karena serangan jantung Sementara laporan tidak resmi menyebutkan Jenderal Spur meninggal dunia karena stres Rasa stres ini timbul sejak ia diperintah menarik mundur pasukannya dari Jogja Sebagai perwira profesional Spur merasa menjadi korban keputusan politikus Tolol yang tinggal nunjauh di negeri Belanda Spur tak bisa memahami keputusan pemerintahnya yang menarik mundur pasukan dari Jogja Mundur dari Jogja sungguh tidak masuk akal Kalimat terakhir itulah yang keluar dari mulut Jenderal Spur di ranjang rumah sakit Ya Desimania Itu tadi kisah perseteruan Jenderal Spur melawan Jenderal Sudirman Semoga kisah tadi bisa menambah pengetahuan Desimania semua Akhirul kata Wassalam